Intro Dua kategori yang dipertandingkan di Cabur Gantole, Ketepatan Mendarat dan Lintas Alam Untuk hari pertama yang dipertandingkan ialah kategori Ketepatan Mendarat Atlet Gantole asal Provinsi Sumatera Barat, NSR Yalatif Pada ronde 1 berhasil mendarat dengan maksimal Yalatif juga mengatakan bahwa pada ronde 2 di kelas B Sumbar masih tetap unggul dari kontingen lain Pertandingan ini berjalan cukup lancar Meski tadi diguyur hujan, tapi ini sudah sesuai jadwal dan cukup memuaskan Sumbar berhasil unggul dari provinsi lain Terkait cuaca di Kabupaten Jayapura Latif mengatakan cuaca di Jayapura yang berada di tepi bukit Membuat arah angin sering berganti arah Latif juga mengatakan semua kontingen yang berlaga di PON 20 Papua 2021 ini Cukup membuat sumbar was-was Lantaran semua kontingen memiliki peralatan yang lengkap Latif juga optimis pada PON 20 Papua 2021 ini Akan kembali membawa emas untuk Provinsi Sumatera Barat Pertandingan hari ini hari pertama berjalan dengan cukup lancar Walaupun tadi pagi sempat hujan Tapi ya sesuai jadwal sih sebenarnya Setelah Jumat kita baru mulai Habis itu untuk secara hasil Alhamdulillah saat ini sumbar lumayan bagus hasilnya Hujan tentu mempengaruhi nanti ke cuaca Ke pergerakan angin Contohnya tadi pagi itu kan kita Rencana take offnya dari barat Akhirnya karena hujan Akhirnya berubah arah angin Kita pindah ke arah timur Kita take off dari timur Selain itu paling kecepatan angin juga berubah Ya rata-rata sih semuanya cukup mumpuni Secara peralatan mereka lebih lengkap Ya gitu lah Tetap optimis bang untuk emas? Tetap optimis Kita gantau oleh sumbar tetap optimis Dari Padang, Sumatera Barat Tim Liputan Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!